Intro Kembali lagi di vlog Alan Gaip Motor Tuat teman-teman Hari ini aku ada di Babarsari untuk nge-review sebuah motor Motor apa? Ini adalah motor keluaran Inggris tahun 1956 juga teman-teman Motor ini adalah motor Norton 56 Pengen lihat? Ini dia Norton 56 Terima kasih telah menonton Jadi hari ini aku ada di rumahnya Mas Dito namanya Instagramnya ini Dia pemilik motor tua di kawasan Jogja Ada banyak motor di sini Salah satunya adalah Norton IS 2 tahun 1956 ini yang akan direview Di sebelahnya ada Sundab Kombinet Yang 50 cc Yang modelnya pakai obelan alias genjotan Jadi orang ini yang punya harta karun Norton IS 2 56 Selain Norton dan Sundab di sini juga ada Separta 125 cc Di sini ada banyak sekali Banyak sekali ya Allah Ini banyak sekali ada moped-moped tua Bromfit-bromfit teman-teman Nggak ngerti aku ini apa aja Ini ada M2 apa Ini apa Pokoknya ada banyak lah sini Belum yang di dalam Ini adalah Norton IS 2 Ini yang 350 cc Tahun 1956 Motor Inggris Cara membedakan Norton cc-nya 350 atau 500 Itu ada dari buring bawah siripnya sini Kalau yang 350 Ini dihitung ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Terus kalau untuk yang Norton IS 2 Yang 500 cc Siripnya ini ada 9 Kalau nggak salah Gitu Bentuknya sama Antara Norton 500 sama 350 Untuk S2 yang Di Norton ini Kayak gini tampilannya teman-teman Untuk bagian depan Norton ini Pakai ring 19 Dan tromolnya Drumbrick Untuk tahun 1956 Schrockbacker depannya juga sudah teleskopik Dengan lampu Di depan Seperti ini Tampilannya Lampunya Dia DC Jadi Ikut aki Cukup terang Sudah 12V Akhirnya 6V Terus untuk bagian tanki Dia ukurannya Cukup Besar Ngamot Benzin cukup banyak Untuk bagian jok Ini udah gak orisinil Karena Kulitnya ini juga Bentuknya Pipih banget Seharusnya agak gedi Norton itu bisa Dari bakang kelihatan besar Cuman udah ditipisin Untuk Tengki oli Ukurannya Kas motor tahun 1956 Itu besar-besar Tengki olinya Cukup tebal Dan cukup besar Disini kita bisa Lihat olinya Dalam sini Terus untuk Slebor Dia terpisah Jadi dua bagian Kalau mau lepas Ban Dia bisa dilepas Bagian belakangnya Schrockbreaker Juga udah model biasa Karena dia tahun 1956 Dari tahun 50 Berapa ya 54 ke atas Mungkin ya Udah Pake shockbreaker Kalau yang tahun-tahun tua Dia bunyar sama rigid Kalau untuk Kayak tengkas Dia emang Separuh kayak gini ya Teman-teman Gak tertutup semua Kayak BSA 56 tuh Tertutup semua Kalau ini Norton ini Cuma separuh Gini teman-teman Yang tahun 1956 Terus Yang Bagian belakang Dia udah diganti Pake ring 18 Supaya Mudah cari Bannya Terus Trommel belakangnya Juga Drum brake Kenal portnya Model sirip Suaranya Mantap Nanti kita Coba hidupin Oh iya Kas motor Inggris tua Dia terbagi Jadi dua bagian Di mesinnya Antara Power Power mesin Sama Gearbox Jadi mesinnya Sendiri Gearboxnya Sendiri Terus Gimana Nyatunya Di samping Sini Mesin Disatukan Dengan gearbox Dengan Rantai Ini Teman-teman Ini adalah Host coupling Ini udah dibuat Jadi pengapian CDI Ini udah Pake CDI Pake Pickup Pulser Disini Jadi Motor ini Udah Gak Pake magnet Untuk Pengapiannya Tapi Part originalnya Masih ada Disini Masih ada Platina Cuman Platinanya Lemah Untuk bagian Magnetnya Jadi Sama Pemiliknya Udah dibuat Jadi CDI Untuk bagian Kiri Ini adalah Toolbox Untuk Nyimpen Peralatan Atau Kalau Bisa Jadi Tempat Aki Dan lain-lain Di bagian Kiri Kalau bagian Kanan Tadi Tengki Oli Untuk Bagian Belakang Dia Masih Originalnya Pake Lampu Kayak gini Kas panjang Motor-motor Inggris Dengan Pelindung Lampu Belakang Biar Enggak Gampang Kecah Kalau Ketabrak Gitu Teman-teman Untuk Karburator Ini Udah Diganti Pake Karburator Suzuki TS Kalau Motor Inggris Biasanya Kalau Enggak Pake Karbur Sinilnya Pada Diganti Pake Karbunya Suzuki TS Kayak Gini Untuk Holder-holder Rem Holder rem Ini Masih Originalnya Inggrisan Dua-duanya Tuas Platinanya Juga Masih Ada Buat Navur Terus Untuk Holder gas Sudah Diganti Ini Udah Pake Jepangan Untuk Bagian Speedometer Ini Udah Nggak Orisinil Yang Orisinil Marknya Lukas Ini Udah Diganti Sebatas Ada Biar Nggak Kopong Terus Yang Disini Amper Meter Disini Kontaknya Udah Diganti Pake Kontak Jepangan Mendele Dia Udah Pake Kunci Gitu Kita Akan Nyubang Hidupin Norton ES2 Tahun 1956 350 CC Yuk Kontaknya Hidupin Dulu Bismillahirroh Rokan Rokan Mismat Duniawi Jadi Seperti Ini Suara Dari Norton 350 CC Yang Mesin ES2 Tahun 1956 Dengan Kenal Pot Model Preflow Yang Belakangnya Pake Sirif Kita Akan Coba Test Norton ES2 Yang 350 CC Tahun 1956 Kita Hidupin Dulu Motor Ini Untuk Sekali Ini Untuk Hidupin Bismillahirroh Alhamdulillah Koyang Motor Jepang Gampang Tenang Lainya 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 Untuk Hidupin Lampu Jadi Nampurnya Ini Udah Nggak Fungsi Karena Pengapian Nya Udah CDI Bismillahirroh Alhamdulillahirrohim Kita Coba Bismillahirroh Alhamdulillahirrohim Jadi Ini Adalah Norton 350 Yang Tipe Mesinnya IS2 Teman-teman Jadi Motor Ini Buatan Inggris Semoga Suaranya Kedengeran Ya Karena Kenal Potnya Pake Model Free Flow Motor Ini Keluaran Tahun 56 Dan Jadi Motor Paling Banyak Untuk Norton Karena Banyak Orang Yang Punya Norton Itu Tahun Tahun 56 Untuk Suspensi Motor Ini Cukup Empuk Karena Ciri Khas Tahun 56 Itu Motor Empuk Empuk Cuman Kelemahannya Dari Norton Seri IS2 Itu Biasanya Ngeleng Alias Kalau Buat Mengo Itu Agak Sulit Gitu Teman-teman Cc-nya 350 Untuk Norton IS2 Ini Ada Dua Pilihan Mesin 350 Sama 500 Ya 4 speed Gearbox Terpisah Sama Power Motor Motornya Cukup Responsif Dan Galak Untuk Seri Ini Emang Norton Dari Dulu Terkenal Sebagai Motor Yang Kencang Untuk Di Indonesia Sendiri Norton Jadi Motor Idaman Bagi Para Bikers Motor Hantik Teman-teman Jadi Motor Ini Persenalannya Ada Di Bagian Kanan Dan Juga Untuk Pengaramannya Tuasnya Ada Di Bagian Kiri Jadi Teman-teman Yang Tidak Terbiasa Pake Motor Indris Pasti Akan Kesulitan Untuk Bawa Motor Indris Jadi Remnya Norton IS 25 350 CC Ini Masih Pake Drum Brake Teman-teman Untuk Pengaramannya Tidak Terlalu Senin Kemis Tapi Kas Motor Tualah Ya Teman-teman Pengaramannya Cukup Baik Untuk Motor Ini Gak Terlalu Parah Gitu Untuk Posisi Riding Nya Cukup Nyaman Tadi Kekurangannya Adalah Di Jok Nya Karena Ditipisin Posisi Duduknya Jadi Agak Keras Untuk Persneleng Nya Dia Cukup Mudah Nggak Lompat Ini Gigi 2 Ini Gigi 3 Suaranya Cukup Kenceng Dan Nyenengin Ngebas Banget Kas Banget Norton Walaupun 350 CC Suaranya Ajib Ini Benar-benar Enak Banget Suaranya Teman-teman Apalagi Yang Norton 500 Kalau Udah Dikepet Kenikmatan Dunia Suaranya Nikmat Jadi Motor Norton Itu Dulunya Jadi Kendaraan Yang Terkenal Kencang Jadi Sejak Dulu Jadi Idaman Untuk Harian Ataupun Kendaraan Balapan Terutama Norton 500 CC Untuk Harga Pisaran 130 An Untuk Norton Yang Norton 350 CC No Paper Sekitaran Sekitur Untuk Yang Norton 500 Bisa Tembus 200 Cukup Serem Untuk Harga Norton Yang 500 Jadi Segitu Dulu Untuk Vlog Kali Ini Teman Tuan Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komen Untuk Ngedapetin Video Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Subscribe Dan Hidupin Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai